Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Secara kepemimpinan itu ditata dari sekarang Kita lihat misalnya ada badan komunikasi presiden Saya kira itu adalah visinya Pak Prabowo Bahwa presiden nanti harus dibantu Sebuah badan khusus yang namanya Badan komunikasi presiden Untuk kemudian berkomunikasi dengan masyarakat Makanya dibentuk badan ini Dan ditunjuk ketuanya Hasan Nasbi Saya kira salah satu Sebetulnya begini Fungsi leadership itu kan Menentukan visi dan misi Menentukan arah Kemudian Memberikan atau memberikan penjelasan Dan memberikan perspektif kepada masyarakat Mengenai kebijakan-kebijakan yang Yang diambil Nah Saya melihat Pak Prabowo ini Mengetahui persis bagaimana pentingnya Soal komunikasi Dan karena itu Mencoba mengoptimalkan peran komunikasi itu Dengan membentuk badan komunikasi Dan ketuanya adalah Hasan Nasbi Seorang mantan wartawan Kemudian seorang praktisi komunikasi Yang punya kemampuan komunikasi Yang sangat bagus Yang di atas rata-rata Saya sebut di atas rata-rata Karena Hasan Nasbi bukan cuman bicara data Tapi juga dia punya perspektif Yang sangat-sangat kuat Dan bahasa-bahasa yang Selama ini disampaikan oleh Hasan Nasbi Bahasa-bahasa yang mudah dimengerti Dan mudah dipahami oleh Oleh masyarakat ya Banyak penggemarnya Hasan Nasbi itu Di Youtube dan di media sosial Jadi Ya Saya melihat bahwa Pemerintahan Itu salah satu elemen yang penting Adalah soal komunikasi Dan Keberadaan badan ini Merupakan Suatu pertanda yang sangat kuat Bahwa Pentingnya komunikasi itu Betul-betul diperhatikan oleh Pak Prabowo Bagaimana bentuk persisnya Saya belum tahu Saya sih udah melihat Anunya Apa namanya Impress-nya ya Atau capress-nya Maaf-maaf Bukan impress Capress-nya Capress mengenai badan ini Sudah ada Strukturnya Sudah saya lihat Isinya Baru diterbitkan beberapa hari yang lalu Dan Saya melihat bahwa Dan saya optimis bahwa Peran-peran komunikasi itu Nanti akan lebih optimal Kita tahu bahwa Selama ini Presiden itu kan punya Dua metode Pertama ada yang Menggunakan juru bicara Seperti Misalnya Pak SBY Punya juru bicara Dulu ada dua orang yang Kita ingat Ada Andi Malarangeng Ada Dino Patijalal Lalu ada juga Masa dimana Pak Jokowi Peran Untuk komunikasi itu Tidak menggunakan jubir Itu banyak dijalankan oleh Pejabat-pejabat Di Seknek Seperti Pak Ari Dwi Payana Atau bahkan oleh Pak Pratik sendiri Dan beberapa Nama yang lain Nah Pada hari ini Ada suatu Terobosan dari Pak Prabowo Jadi dibentuk Suatu badan Yang namanya Badan komunikasi Presiden Dan Saya melihat Dalam struktur itu Jubir adalah Bagian dari Badan komunikasi Presiden tersebut Jadi Kita melihat Bagaimana Fungsi komunikasi ini Tidak dijalankan oleh Individu ya Seperti Eranya Pak SBY Dijalankan oleh Badan Dan Betul-betul Disusun secara khusus Saya Saya optimis bahwa Badan komunikasi ini Akan membuat Komunikasi pemerintahan Dan komunikasi presiden Akan Lebih baik Karena memang Secara fungsi itu Dibutuhkan Dan secara Personali ya Orang yang Yang berkompeten Yang dipilih disini Yaitu Pak Sanasmi Sampai jumpa di video